Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya mahasiswaku Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Modern khususnya kelas akutansi eksekutif Nah pada kali ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-11 Di mana pertemuan ke-11 ini kita mengupas ya Bab 9 mengenai evaluasi keberhasilan kooperasi dari sisi anggota Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat ya Bersama ini kita bersama saya, Pamilia Surisawati Mari kita lanjutkan materi kita pertemuan minggu lalu ya Minggu lalu kita sudah mengupas mengenai bab 8 Bab 8 mengenai permodalan dalam kooperasi soft skill Nah pada kali ini kita mengenai lanjutan ya Lanjutan dari bab berikutnya yaitu bab 9 Evaluasi keberhasilan kooperasi dari sisi anggota Oke sebelum kita kupas ya apa isi materinya Terlebih dahulu kita ingatkan untuk saling menjaga dan menerapkan protokol kesehatan Ya ingat dengan ini adalah pesan moral sebagai berikut Terima kasih Jangan sampai terpular Baik terima kasih mahasiswaku sekolah tinggi ilmu ekonomi modern khususnya akutansi eksekutif Nah pada kali ini kita mengupas ya apa evaluasi keberhasilan kooperasi dari sisi anggota Mari kita kupas bersama isinya ya Bagaimana kabarnya semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Saya sambil lihat absennya ya kalian Ada 49 orang ya Ada mas Aji surat sukhidmatnya Mas Aji Ada mas Alif Ada mas Alif Fatul Megan Nenda Mas atau mbak ya Mbak ya ini mbak Alif ya Mbak Alif Alif Fatul Megan Nenda Terus ada Ana Fadulin Nisa Ada Apriyanti Ada Arisma Yebua Ada Azizah Fitri Azizah Fitri ini ya Insani Ada Deddy Hirmawan Ada mas Deddy Ada mbak Desi Purwan Nengseh Ada mbak Dini Karisatul Kabiah Ada mas Eka Budiarta Ada mbak Eda Anggi Restu ya Anggi Restuti ya Ada mbak Ema Febriani Nafa Nafa Urgista ya Ada Elusye Evalusiana Ada mbak Evalusiana Ada mbak Fama Fama ini ya Fama ini ya Fama Tul Khosisah Ada mbak Fama Tul Labibah Ada mbak Fani Rahayu Mukis Ada mbak Feri Nadia Prasiyanti Ada mbak Gia Dwi Ilham Ada mbak Ida Farida Ada mbak Irmawati Ada mbak Isfatul Eva Mudilifah Ada mbak Joko Yuwono Ada mbak Kukoh ya Yoga Fadillah Ada Latifun Amin Ada Lutfi Nur Fahri Ada mbak Maharani Ada mbak Meri Anjani Ada Muhammad Mas Muhammad Andri Dwi Aprianto Ada mas Muhammad Ini juga ya Khairul Mahfud Ada mbak Nabila Ayu Trisna Anggera ini Ada mbak Nati Handoko Ada mbak Nisa Maulinda Hidayah Ada mbak Nur Azizah Alfi Ada juga Niki ya Namanya bagus sekali soalnya Ada Mas Nur Hadi Ada Nurmeni Senggang Ada Putri Astuti Ada Reknonur Azizah Ismiati Ada Rika Kusuma Wahyu Yuda Wasti Ada Rosita Dwi Hapsari Ada Siti Silatu Rohmi Ada Susi Dwi Hantika Ada Tasila Azizah Rahmi Ada Triawan Hidayah Ada Viki Agus Arwanda Ada Wulan Permatasari Ada Yevel Nol Yevonail Andre Ada Yuli Endang Lestari Ada Yuri Dariskirah Mawati Yang terakhir ada Yuslim Ahlim Pundi Semoga semua dalam keadaan sehat ya Nah pada kali ini kita telah memasuki pertemuan ke-11 ya Nah dimana pertemuan ke-11 ini ada evaluasi keberhasilan kooperasi dari sisi anggota ya Oke kita kupas ya apa isinya Nah disini di dalam evaluasi keberhasilan ya evaluasi keberhasilan kooperasi dari sisi anggota ini ada dua sisi ya evaluasi keberhasilan kooperasi itu yang pertama yaitu sisinya dari anggota Yang kedua sisi dari perusahaan ya Jadi ada dua itu yang pertama dari sisi anggota yang kedua dari sisi perusahaan oke kita kupas Nah dimana ini mempunyai dari sisi anggota yang kita kupas pada kali ini ya pertemuan ke-11 ini dari sisi anggota ini mempunyai sub-subnya yaitu yang pertama elemennya adalah efek Efek disini maksudnya efek dari ekonomi kooperasi ya Yang kedua yaitu efek harga biaya Yang ketiga yaitu analisis hubungan efek ya analisis hubungan efek ekonomis dengan keberhasilan kooperasi Kemudian yang keempat yaitu ada penyajian ya penyajian analisis neraca pelayanan oke Kemudian ini ya saya kupas kenapa kok dikatakan evaluasi dari sisi anggota ya ini ada evaluasi dari sisi anggota ini maksudnya ya Ini sisi anggota ya evaluasi dilihat dari sisi anggota dan sisi perusahaan Nah dimana usaha ini merupakan proses rasional ya rasional ini yang akhirnya ini bermuara pada penciptaan keuntungan profit ya Akumulasi keuntungan tersebut yang digunakan untuk kebutuhan oleh anggotanya ya intinya dari seperti itu Nah kemudian kok ada pertanyaan misalkan tol ukur keberhasilan dari sisi anggota itu apa Nah yang menjadi tol ukur dari keberhasilan dari sisi anggota ini Ditinjau misalkan dari konsep kooperasi fungsi laba bagi kooperasi ini tergantung besar ke stilnya Partisipasi ya partisipasi disini ataupun transaksi anggota ya Anggota dengan kooperasi Semakin tinggi partisipasi anggota maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota itu tadi ya Terima kasih Nah oke kita lanjutkan ya Nah ini mempunyai sub-sub pokok bahasan di dalam sini ya Sub-sub pokok bahasannya apa? Ini ada empat Yang pertama adalah efek-efek ekonomi kooperasi Yang kedua efek harga dan efek biaya Kemudian yang ketiga yaitu analisis ya Hubungan efek ekonomis dengan keberhasilan kooperasi Yang terakhir yang keempat yaitu penyajian Penyajian disini dan analisis neraca pelayanan ya Nah kemudian kita mempunyai peta konsep ya Dari sisi anggota ini ada efek ekonomis Kemudian efek ekonomis kooperasi ya Kemudian ada efek harga dan biaya Kemudian ada analisis ini ya Analisis efek ekonomis dengan keberhasilan Kemudian ada pelayanan dan analisis neraca pelayanan ya Oke nah efek dari ekonomis Efek ekonomis disini maksudnya kemanfaatan ya Kemanfaatan kemanfaatan disini yang dimaksud kemanfaatan ekonomis Yang insentif pada pelayanan baik barang Ataupun jasa oleh perusahaan kooperasi ya Yang efesien Nah adanya apa Adanya pengurangan biaya atau Diperoleh dari harga yang menguntungkan Serta penerimaan bagian dari keuntungan sisa hasil usaha Baik secara tunai maupun dalam bentuk barang Nah kemudian ada yang bertanya Kapan kooperasi dikatakan berhasil Nah kooperasi dikatakan berhasil disini Dikatakan berhasil Baik apabila di dalam kooperasi tidak terjadi penyimpangan yang fatal Jadi tidak terjadi monopoli kekuasaan lain Mau selain itu juga rapat anggota Dan semua unsur organisasi ya Yang memberi dukungan Dukungan disini maksudnya dukungan terhadap pelaksanaan Program kerja ataupun keputusan yang telah disepakati Nah Terima kasih Nah kemudian bagaimana kok dikatakan ini ya Berhasil Nah dikatakan berhasil disini Apabila kooperasi dikatakan sukses ya Apabila mampu memberikan manfaat Misalkan manfaat ekonomi ya Bagi seluruh anggotanya Ataupun ini ya Lebih baik anggotanya sejahtera Ketimbang kooperasinya memiliki aset ya Memiliki banyak aset dia berpegang teguh Ini anggotanya yang diutamakan untuk kesejahteraan Nah ini adalah Kemudian salah satunya dengan pengembangan kooperasi Amat memperdayakan potensi di daerahnya masing-masing Misalkan seperti itu ya Nah kemudian kita masuk ini ya Efek ini ada efek Kooperasi ini adalah badan usaha ya Badan usaha yang dilandasi oleh pikiran Usaha kumpulan Kemudian ada modal Nah kooperasi ini Badan usaha ini ada apa saja kombinasinya Misalkan ada manusia Manusia sangat berperan penting ya Karena sumber daya manusia itu Kemudian aset Aset itu aset fisik dan non-fisik Kemudian informasi Kemudian teknologi Nah salah satu hubungan yang dilakukan Dengan cara anggotanya Misalkan dengan kedudukan ya Kedudukan pemilik sekaligus pengguna ya Pengguna dari kooperasi Nah motivasi ekonomi disini Adalah ini ya pemilik Mempersoalkan simpanan-simpanan ya Yang telah diserahkan Nah yang diserahkan disini Apakah menguntungkan atau tidak Sedangkan anggota disini Mempersoalkan ini ya Kontinitas Kontinitas disini Maksudnya pengadaan Kebutuhan barang Jasa menguntungnya Nah menguntungkan tidaknya Ini sesuai dengan pelayanan kooperasi Yang dibanding dengan penjual Maupun pembeli di luar kooperasi Nah kemudian Kita masuk Misalkan sebelum saya jelaskan Mengenai berhasil tidaknya Ini dilihat dari Sisi mana Indikator keberhasilan disini Ini ya Misalkan indikator keberhasilan Misalkan sebagai pemilik Anggota ini memiliki Kewajiban Turut ya Turut aktif dalam Pengambilan keputusan Evaluasi Maupun pengendalian Sedangkan pemilik Pemilik disini Kooperasi memiliki Kewajiban menyetor simpanan ya Simpanan disini Maksudnya simpanan modal Kooperasi itu sendiri Nah kemudian Ini ya Kita masuk Berhasilnya Kooperasi ini Dilihat dari sisi anggota Dilihat dari sisi anggota ini Maksudnya Partisipasi anggota Dalam kooperasi Partisipasi ini Dipandang Ada beberapa hal Misalkan Partisipasi Dipandang dari sifatnya Kemudian Partisipasi Dipandang dari bentuknya Kemudian Partisipasi Dipandang dari pelaksanaan Kemudian Dipartisipasi Dipandang dari segi Kepentingannya Nah Misalkan Dilihat dari sifatnya Maksudnya disini Yaitu Ini ya Jika dipandang dari sifatnya Partisipasi ini Berubah Partisipasi yang Dipasakan Atau Fortset Jadi Partisipasi Sukarela Atau Voluntere Jika tidak Dipasakan oleh Situasi Dan kondisi Partisipasi ini Dipasakan oleh Fraud Ini tidak sesuai dengan Prinsip Prinsip kooperasi Atau keanggotaan Yang terbuka Nah Dan sukarela Serta Manajemen demokrasi Nah Manajemen Demokrasi Sesuai dengan Kooperasi Partisipasinya Bersifat Sukarela Atau Voluntere Nah Kemudian Ada Partisipasi Dipandang dari Bentuknya Maksudnya Disini Dipandang dari Sifat Keformalannya Partisipasi ini Dapat bersifat Formal Maupun Formal Partipation Nah Dapat juga Bersifat Informal Informal Atau Informal Partipation Ini Pada Kooperasi Kedua Partisipasi Dilaksanakan Secara Bersama-sama Kemudian Yang ketiga Ada Partisipasi Dari Pelaksanaannya Partisipasi Dari Pelaksanaannya Disini Dipandang dari Segi Pelaksanaannya Nah Dimana Dilaksanakan Partisipasi Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Pada Kooperasi Ini Partisipasi Tidak Langsung Dilaksanakan Bersama-sama Tergantung Pada Situasi Dan Kondisi Nah Seserta Aturan Yang berlaku Nah Partisipasi Langsung Dapat Dilakukan Misalkan Adanya Pemanfaatan Kemudian Ada Fasilitas Kemudian Juga Membeli Dan Menjual Kepada Kooperasi Nah Partisipasi Tidak Langsung Ini terjadi Misalkan Jumlah Anggota Jumlah Anggota Yang Terlampau Banyak Jadi Anggota Tersebar Di Seluruh Wilayah Kooperasi Terintegrasi Nah Sehingga Diperlukan Perwalian Perwalian Untuk Menyimpan Aspirasinya Kemudian Yang Ketiga Yaitu Partisipasi Dipandang Dari Sisi Kepentingannya Nah Ini dipandang Dari segi Kepentingannya Partisipasi Ini berupa Partisipasi Kontribut Atau Kontribut Partisipasi Ya Partisipasi Incentive Atau Instant Partipation Nah Kedua Partisipasi Ini timbul Akibat Peran ganda Anggota Ya Sebagai Pemilik Selakaligus Sebagai Pelanggan Ya Nah Kemudian Kita sebelum Masuk Ke efek Dari Harga Dan Biaya Lebih Dahulu Saya jelaskan Mengenai Partisipasi Anggota Nah Kita ketahui Kita ketahui Bahwa Anggota Di sini Anggota Dalam Kooperasi Selain memiliki Kedudukan Partisipasi Anggota Kooperasi Tetap Sebagai Pelanggan Kooperasi Maka Keberhasilan Kooperasi Ini Sangat Tergantung Pada Partisipasi Anggutanya Nah Anggutanya Itu Misalkan Sebagai Pemilik Pemilik Ini Misalkan Kooperasi Memiliki Kewajiban Turut Aktif Dalam Pengambilan Keputusan Misalkan Evaluasi Pengendalian Nah Kemudian Ada juga Sebagai Pemilik Anggota Kooperasi Misalkan Memiliki Kewajiban Menyetor Simpanan Dan Untuk Modal Kooperasi Juga Sebagai Pelanggan Ataupun Pengguna Yaitu Anggota Kooperasi Memiliki Kewajiban Menyetor Simpanan Untuk Modal Kooperasi Kemudian Partisipasi Sebagai Pelanggan Akan Meningkatan Anggota Kooperasi Merasa Terpuaskan Terpuaskan Menjadi Kooperasi Tersebut Nah Ini Kenapa? Karena Mendapatkan Pelayanan Yang Baik Dan Tingkat Kesejahteraannya Meningkat Maka Pengurus Kooperasi Harus Memberikan Pelayanan Yang Maksimal Dalam Ini Bermutu Kepada Pelanggan Kemudian Ada Juga Nanti Kita Mengenal Manajemen Profesional Manajemen Profesional Di sini Maksudnya Manajemen Profesional Yang Terkait Dengan Sumber Daya Manusia Di dalam Kooperasi Maksudnya Ini adalah Kualitas Kualitas Manajemen Dan Meningkatkannya Kinerja Kinerja Dalam Kooperasi Mampu Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kooperasi Di mana Kepercayaan Ini Yang Kurang Pada Kooperasi Di Indonesia Ini adalah Merupakan Salah satu Yang menimpa Kooperasi Di Indonesia Karena Manajemen Yang Profesional Dan Kooperasinya Juga Digunakan Untuk Meningkatkan Efesiensi Dalam Kooperasi Sendiri Sehingga Kooperasi Mendapatkan Sisa Hasil Usaha Sisa Usaha Disini Lebih Guna Pengembangan Dalam Kooperasi Itu Sendiri Kemudian Juga Ada Faktor Luar Faktor Luar Disini Maksudnya Peraturan Perundang-undangan Atau Peraturan Pemerintah Ataupun Kebijakan Yang Terkait Kebijakan Dari Ekonomi Oke Nah Kita Lanjutkan Mengenai Efek Efek Dari Harga Dan Biaya Nah Ini Saya Contohkan Kepada Masa Ini Masanya COVID Semakin Melonjak Gambarnya Ini COVID Semakin Melonjak Semakin Meningkat Ekonomi Menurun Nah Karena Pendapatan Anggotanya Atau Pendapatan Manusianya Ataupun Pendapatan Sumber Daya Manusianya Sedikit Jadi Ekonominya Menurun Nah Oleh karena Itu Kita harus Mempunyai Strategi-strategi Supaya Ekonominya Stabil Tidak Menurun Drastis Oke Kita Masuk Ke Partisipasi Harga Dan Efek Biaya Ini Dimana Partisipasi Anggota Ini Menentukan Keberhasilan Kooperasi Sedangkan Partisipasi Anggota Ini Sangat Berpengaruh Beberapa Faktor Misalnya Besarnya Nilai Manfaat Pelayanan Kooperasi Dan Juga Secara Ulterian Maupun Normatif Terima kasih Mahasiswaku Esekutif Kelas Esekutif Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Modern Nah Kita Lanjutkan Mengenai Partisipasi Anggota Dimana Disini Ada Partisipasi Anggota Dalam Efek Ini Kemudian Partisipasi Anggota Ini Adalah Menentukan Keberhasilan Sedangkan Tingkat Partisipasi Ini Dipengaruhi Faktornya Misalkan Nilai Manfaat Pelayanan Kooperasi Ataupun Ulteren Maupun Normatif Kemudian Ada Motivasi Ulteren Ini Sejalan Misalkan Yaitu Dengan Kemanfaatan Ekonomis Kemanfaatan Ekonomis Ataupun Yang dimaksud Berapa Incentif Berupa Pelayanan Barang Dan Jasa Perusahaan Kooperasi Yang Efesien Ataupun Adanya Pengurangan Biaya Dan Diperoleh Dari Menguntungkan Serta Penerimaan Bagian Keuntungan Ataupun Sisa Hasil Usaha Secara Tunai Maupun Ini Secara Tunai Maupun Dalam Bentuk Barang Kemudian Dilihat Dari Peranan Anggota Dan Kooperasi Ini Yang Begitu Dominan Maka Setiap Harga Kooperasi Ini Harus Ditentukan Dibedakan Antara Harga Dan Anggotanya Dengan Harga Dan Non Harga Perbedaan Ini Mengharuskan Analisis Yang Lebih Tajam Dalam Melihat Peranan Kooperasi Yang Paling Bersaing Kemudian Kita Tadi Ada Efek Efek Ini Dalam Efek Efek Ekonomis Dalam Kooperasi Ini Salah Satunya Adalah Ini Salah Satunya Adalah Hubungan Penting Yang Disediakan Kooperasi Para Anggotanya Mempunyai Kedudukan Pengguna Kemudian Ada Motivasi Ekonomi Sebagai Pemilik Kemudian Ada Yang Mempersoalkan Dana Ini Adalah Simpanan Simpanan Yang Diserahkan Kemudian Apakah Menguntungkan Atau Tidak Sedangkan Anggota Ini Adalah Sebagai Pengguna Juga Mempersoalkan Misalkan Kontinitas Adanya Kebutuhan Misalkan Kebutuhan Barang Dan Jasa Ataupun Menguntungkan Tidaknya Pelayanan Kooperasi Dibandingkan Penjual Ataupun Pembeli Di luar Kooperasi Pada Dasarnya Partisipasi Dalam Kegiatan Kooperasi Ini Jika Kegiatan Tersebut Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Kedua Jika Pelayanan Ditawarkan Ini Mempunyai Harga Mutu Sarat Lebih Menguntungkan Dibandingkan Yang Diperoleh Jadi Harganya Sesuai Misalkan Harga Beras Harga Beras Harga Rp10.000 Oh ini Standar Harganya Berasnya Juga Bagus Misalkan Ataupun Kebutuhan Yang Lain Sembako Jadi Jangan Terlampau Terlalu Tinggi Jadi Harganya Harus Dibuat Standar Supaya Ini Anggota Kooperasi Membeli Di Kooperasinya Tersebut Dibandingkan Dengan Pihak Di luar Kemudian Efek Dari Harga Dan Biaya Itu Apa Nah Partisipasi Anggota Ini Menentukan Keberhasilan Kooperasi Dan Tingkatan Partisipasi Anggota Ini Dipengaruhi Beberapa Faktor Misalkan Tadi Sudah Saya Utarakan Adanya Ini Tadi Faktornya Adanya Faktor Misalnya Besarnya Nilai Manfaat Kooperasi Kemudian Secara Ulteren Maupun Normatif Kemudian Motivasi Ulteren Ulteria Ini Sejalan dengan Kemanfaatan Ekonomis Kemudian Ada Kemanfaatan Juga Nah Kemanfaatan Ini Maksudnya Ekonomis Yang dimaksud Adalah Insentif Berupa Pelayanan Barang Dan Jasa Perusahaan Kooperasi Ini Yang Efesien Ataupun Pengurangan Biaya Nah Ataupun Diperoleh Dari Harga Yang Menguntungkan Serta Penerimaan Penerimaan Bagian Keuntungan Ataupun Sisa Hasil Usaha Baik Secara Tunai Maupun Bentuk Barang Nah Dilihat Dari Peranan Kooperasi Ini Begitu Dominan Maka Setiap Harga Ditetapkan Kooperasi Dibedakan Antara Harga Anggota Maupun Non Anggota Jadi Misalkan Anggota Ada Kartu Anggotanya Jadi Anggota Kooperasi Harganya Misalkan Selisih Berapa Persen Misalkan Seperti itu 5% Atau 2% Jadi Ada Loyalitas Jadi Sebagai Anggota Ini Aku Harus Beli Di situ Misalkan Di kooperasi Dari Beli Di luar Misalkan Seperti itu Maka Setiap Harga Yang Ditetapkan Pada Kooperasi Antara Harga Untuk Anggota Dan Non Anggota Perbedaan Yang Mengharuskan Daya Analisisnya Lebih Tadam Melihat Peranan Peranan Di sini Maksudnya Peranan Kooperasi Dalam Pasar Yang Bersaing Oke Kita Sub Yang ketiga Sub Yang ketiga Di sini Adanya Ini Analisis Hubungan Efek Dari Ekonomis Dengan Keberhasilan Kooperasi Dalam Ini Dalam Usaha Kooperasi Ataupun Laba Profit Profit Ini bukanlah Satu-satunya Yang dikejar Dalam Manajemen Melainkan Aspek Pelayanan Yang Benefit Benefit Oriented Ini Ditinjau Dari Konsep Konsep Kooperasi Fungsinya Laba Kooperasi Tergantung Besar-kecilnya Partisipasi Ataupun Transaksi Jadi Anggota Semakin Banyak Transaksi Di Kooperasi Otomatis Profit Kooperasi Semakin Besar Nah Dengan Transaksi Anggotanya Kooperasi Semakin Tinggi Partisipasi Maka Idealnya Semakin Tinggi Juga Manfaat Yang Diterima Oleh Anggotanya Kemudian Kemudian Ada Salah Satu Salah Satu Hubungan Penting Dalam Ini Salah Satu Hubungan Penting Kooperasi Adalah Dengan Adanya Para Anggota Para Anggota Ini Yang Sekaligus Pemilik Pengguna Jasa Kooperasi Ini Ada Motivasi Motivasi Ekonomi Anggota Ini Pemilik Dan Anggota Ini Mempersoalkan Dana Simpanan Dana Simpanan Di Ini Yang Telah Diserahkan Apakah Menguntungkan Atau Tidak Sedangkan Anggota Ini Sebagai Pengguna Juga Mempersoalkan Kontinitas Kontinitas Di Sini Maksudnya Ini Pengadaan Kebutuhan Barang Atau Jasa Untuk Tidaknya Tergantung Pelayanan Kooperasi Setiap Anggota Berpartisipasi Dalam Kegiatan Perusahaan Yang Pertama Jika Kegiatannya Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Kedua Jika Pelayanan Yang Ditawarkan Ini Harga Mutu Syarat Lebih Menguntungkan Dibanding Pihak Luar Kooperasi Ataupun Luar Perusahaan Misalkan Kemudian Di dalam Analisis Ini Analisis Hubungan Efek Dan Ekonomis Ini Juga Ini Faktor Faktor Sangat Penting Ini Adalah Hubungan Erat Erat Antara Kooperasi Dan Manfaat Yang Diperoleh Oleh Anggotanya Itu Tadi Intinya Mempunyai Hubungan Sangat Erat Kemudian Keberhasilan Dari Ini Keberhasilan Kooperasi Ditentukan Oleh Faktor Faktor Yang Sangat Hubungan Erat Tadi Yaitu Manfaat Yang Didapat Dari Anggota Tersebut Kemudian Ada Penyajian Penyajian Di Sini Maksudnya Penyajian Analisis Neraca Pelayanan Ini Yang Disebabkan Adanya Perubahan 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 Para Anggotanya Dan Perubahan Lingkungan Kooperasi Terutama Tantangan Kompetitif Misalkan Kompetitif Dan Pelayanan Kooperasi Terhadap Anggotanya Yang Harus Kontinu Dan Disesuaikan Nah Disini Mempunyai Dua Faktor Faktornya Apa Nah Ini Faktornya Bila Suatu Kooperasi Memenuhi Pelayanan Dengan Kebutuhan Maka Dibandingkan Persaingan Maka Mempunyai Pelayanan Kooperasi Membutuhkan Informasi Yang Ini Yang Akan Datang Dari Anggotanya Itu Sendiri Faktor Yang Pertama Adanya Tekanan Ya Tekanan Partisipasi Dari Anggota Ataupun Dari Anggota Lain Terutama Ini Yang Faktor Ini Terutama Anggota Non Kooperasi Kemudian Perubahan Yang Kedua Perubahan Perubahan Kebutuhan Manusia Akibat Waktu Dan Peradaban Nah Ini Maksudnya Di Sini Perubahan Ini Adalah Ini Perubahan Sesuai Dengan Waktu Dan Peradaban Ini Maksudnya Akibat Perubahan Waktu Dan Peradaban Kebutuhan Ini Akan Menentukan Pola Kebutuhan Pola Kebutuhan Disini Maksudnya Anggota Mengkonsumsi Produk Yang Ditawarkan Oleh Kooperasi Jadi Misalkan Pada Masa Pandemi Seperti Ini Kebutuhannya Adalah Kesehatan Jadi Semua Makanan Semua Alat-alat Pasti Yang Dipilih Adalah Yang Menunjang Kesehatan Dengan Baik Misalkan Makanan Yang Memenuhi Syarat Terus Ini Alat-alat Yang Misalkan Seperti Sarung Tangan Atau Masker Yang SNI Atau Standar Nasional Itu Dibutuhkan Seperti Itu Atau Misalkan Kooperasi Pertanian Nah Kooperasi Pertanian Yaitu Yang Menunjang Kegiatan Kegiatan Pertanian Atau Kooperasi Ibu-ibu Rumah Tangga Yaitu Yang Dibutuhkan Menunjang Kebutuhan Rumah Tangga Misalkan Seperti Itu Ataupun Kooperasi Pegawai Kooperasi Pegawai Yang Dibutuhkan Oleh Pegawainya Di Selingkungan Tersebut Nah Bila mana Kooperasi Mampu Mampu Memberikan Memberikan Pelayanan Pelayanan Dengan Kebutuhan Maka Persaingan Ini ya Maka Persaingan Di tingkat Ini Anggota Kooperasi Akan Meningkat Nah Untuk Meningkatkan Pelayanan Membutuhkan Informasi Informasi Terutama Dari Anggota Itu Sendiri Terima kasih Mahasiswaku Yang Sudah Mengikuti Perkuliahan Pertemuan Kesebelas Ini ya Nah Itu tadi Mengenai Evaluasi Keberhasilan Kooperasi Dilihat Dari Sisi Anggota Nah Itu Kemudian Kita Kalau Minggu Depan Dilihat Dari Sisi Perusahaan Jadi Efek Dari Sisi Anggota Ini Mempunyai Efek Ekonomis Ya Intinya Juga Mempunyai Efek Harga Dan Biaya Kemudian Juga Kita Ini ya Intinya Dari Efek Ekonomis Harga Biaya Jadi Intinya Peranan Dari Anggota Itu Sendiri Oke Ya Saya Rasa Cukup Pertemuan Pada Kali Ini Mengenai Efek Kooperasi Dilihat Dari Sisi Anggota Kemudian Kalau Kalian Tanya Kapan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Misalkan Adanya Laporan Keuangan Akutansi Keuangan Biasanya Ini Di dalam Rapat Anggota Tahunan Misalkan Seperti Itu Ya Oke Terima kasih Yang Sudah Hadir Pada Pertemuan Kesebelas Ini Kemudian Mengapa Kok ada Kooperasi Ini Misalkan Ada Pertanyaan Ya Mengapa Ada Kooperasi Karyawan Nah Kooperasi Karyawan Ini Misalkan Kooperasi Yang Berada Di Perusahaan Misalnya Biasanya Itu Dalam Bentuk Kooperasi Karyawan Karyawan Yang Berada Di Perusahaan Seperti Kopkar Kooperasi Karyawan Menerapkan Asas Kekeluargaan Misalkan Seperti Itu Kemudian Misalkan Misalkan Ada Pertanyaan Ini Keberhasilan Dilihat Dari Kriteria Kooperasi Itu Apa Misalkan Ini Ada Peningkatan Peningkatan Disini Misalkan Peningkatan Anggota Perseorangan Kemudian Ada Peningkatan Modal Misalkan Modal Terutama Yang Berasal Dari Kooperasi Itu Sendiri Kemudian Juga Ada Peningkatan Volume Volume Usahanya Jadi Volume Usahanya Oh Usahanya Meningkat Karena Dagangannya Banyak Oh Usahanya Bisa Berkembang Mempunyai Cabang Lagi Berarti Dikatakan Berhasil Seperti itu Kemudian Ada Peningkatan Pelayanan Peningkatan Pelayanan Disini Pelayanan Kepada Anggotanya Dan Masyarakat Jadi Anggotanya Sudah Melasa Senang Merasa Puas Itu Adalah Keberhasilan Dari Kooperasi Itu Kemudian Bila Kalian Tanya Sebut Dan Jelaskan Keberhasilan Kooperasi Nah Itu Tadi Sudah Dilihat Dari Peningkatannya Kemudian Peningkatan Modalnya Yang Sendiri Peningkatan Volumenya Kemudian Peningkatan Pelayanan Kepada Anggotanya Kemudian Laporan Evaluasi Kooperasi Laporan Evaluasi Kooperasi Itu Biasanya Ini Sesuai Dengan Kesepakatan Ada Yang Laporannya Lewat Pimpinan Ataupun Dilaksanakan Melalui Rapat Anggota Misalkan Seperti Itu Misalkan Di Kooperasi Sekolah Misalkan Adanya Program Kerja Kooperasi Sesuai Atau Misalkan Sekolah Dasar Oke Saya rasa Cukup Mengenai Pertemuan Kali ini Semoga Bermanfaat Dari Sisi Anggota Kita Sudah Mengerti Efek Biaya Sudah Kemudian Analisis Hubungan Ekonomis Keberhasilan Itu Intinya Disini Dalam Usaha Kooperasi Laba Bukanlah Menjadi Satu-satunya Yang Dikejar Oleh Manajemen Melainkan Aspek Pelayan Learannya Ataupun Benefit Oriented Dari Konsep Kooperasi Fungsinya Laba Bagi Kooperasi Tergantung Besar Kecilnya Partisipasi Ataupun Transaksi Dari Anggota Anggota Kooperasinya Semakin Tinggi Anggota Berpartisipasi Semakin Ini Maka Idealnya Juga Makin Tinggi Manfaatnya Yang Diterima Oleh Anggotanya Kemudian Keberhasilan Kooperasi Ditentukan Oleh Partisipasi Anggota Kemudian Ada Penyajian Penyajian Menyebabkan Adanya Perubahan Perubahan Apa Perubahan Dari Kebutuhan Kebutuhan Para Anggotanya Lingkungan Kooperasi Dan Tantangan Tantangan Yang Kompetitif Tantangan Tantangan Yang Kompetitif Yang Berada Saat Itu Juga Yang Dihadapi Misalkan Pada Masa Misalkan Kooperasi Kebutuhan Rumah Tangga Pada Masa Menjelang Ramadan Kebutuhan Sembaku Meningkat Ataupun Pada Masa Ramadan Kebutuhan Alat-alat Untuk Beribadah Meningkat Misalkan Karena Ada TPA Karena Ada Pengajian Pengajian Misalkan Oke Saya rasa Cukup ya Pertemuan Yang Kesebelas Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Semua Ini Evaluasi Mengenai Keberhasilan Kooperasi Dilihat Dari Sisi Anggota Minggu Depan Atau Pertemuan Kedua Belas Kita Mengenai Evaluasi Keberhasilan Kooperasi Dilihat Dari Sisi Perusahaan Terima kasih Yang sudah Menyimak Saya perlu Saya ingatkan Lagi Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Ketemuan Kesehatan Yaitu Menerapkan 5M Mencuci Tangan Pakai Sabun Memakai Masker Menjaga Jarak Mengurangi Kerumunan Dan Keramaian Serta Membatasi Mobilitas Dan Interaksi Mari kita Dukung Vaksinasi Indonesia Sehat Ekonomi Bangkit Terima kasih Yang sudah Menyimak Mohon maaf Kalau ada tutur Kata Bulia Yang kurang Berkenan Selamat Melanjutkan Aktivitas Saat Sepajah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih